Pedagang hewan kurban musiman di Kabupaten Jember, Jawa Timur terpaksa menurunkan harga jual hewan kurban seperti sapi dan kambing. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pembeli di masa pandemi COVID-19. Strategi tersebut salah satunya dilakukan oleh Abdul Wahid yang membuka lapak dagangan hewan kurban di Jalan Hayamuru, Kecamatan Kaliwates. Abdul Wahid menurunkan harga ternak sapi antara 3 hingga 4 juta rupiah per ekor. Jika tahun sebelumnya sapi dijual dengan harga antara 23 juta hingga 25 juta rupiah, maka tahun ini diturunkan menjadi 19 juta hingga 22 juta rupiah per ekor. Sedangkan untuk ternak kambing diturunkan antara 500 hingga 700 ribu rupiah per ekor, atau turun menjadi 2.800.000 hingga 3.300.000 rupiah per ekor. Meski harga sudah diturunkan, namun penjualan hewan kurban masih belum ada peningkatan. Bahkan cenderung menurun. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur